Ya ini kita mulai menapaki area yang dulunya cenderung kumuh ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian Sekarang sudah rapi banget bersih nyaman Seperti ini suasananya Dulu disini kan di depan kamera ini semuanya aspal Dan berantakan sampah-sampahnya Sekarang sudah rapi banget Sudah dibikinkan lapis Kalau tidak salah ini marmer Seperti ini Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamualaikum Kita bersuah kembali kawan-kawan sekalian dimanapun anda berada Bapak Ibu Mudah-mudahan kita senantiasa di bawah lindungan Allah Diberikan kesehatan dan keamfiatan serta rizki yang bertambah luas serta baraka Sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian kita bersuah kembali di channel MNR Kanada ini Untuk meliput suasana terkini di tanah suci kota Makkah Saat ini jam baru menunjukkan pukul 6 lewat 28 menit Ada pun maghrib untuk hari ini yaitu pada pukul 7 atau 19 lewat 2 menit waktu Makkah Oke Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kita akan bergerak ke depan menuju ke pelataran Masjid Al-Huram Selamat mengikuti tayangan ini Masya Allah para jemaah haji yang berasal dari berbagai negara Berbondong-bondong Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Berbondong-bondong menuju Masjid Al-Huram Untuk mengikuti pelaksanaan sholat maghrib dan sholat isya'ah Ya seperti ini Suasana di jalan Al-Khalil atau jalan Ibrahim Al-Khalil ini Cepuk padat ya Bapak Ibu Para jemaah haji sudah mulai banyak dan terus memadati kota Makkah ini Walaupun jemaah Indonesia Terangkali sebagian besar masih berada di kota Madinah Ada yang masih belum berangkat dari tanah air Saya belum mengecek ya Bapak Ibu Berapa kloter yang sudah masuk ke kota Makkah ini Insya'Allah nanti akan saya cek Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi terkini Tentang perkembangan pertumbuhan Para jemaah haji Indonesia khususnya Yang sudah masuk ke tanah suci kota Makkah ini Ini lorong di depan kita ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian Tadinya tidak pernah dibuka Nampaknya saat ini Alhamdulillah Kita bisa masuk langsung Dari lorong ini Ini jurusan Kemispalah lorong ini Bapak Ibu Jadi warga atau siapa saja Yang berdomisili Atau para jemaah Yang hotelnya atau hotel penginapannya di Misvalah Maka lorong yang terdekat Untuk menembus ke Masjidil Haram Yang ini Di depan kita ini Di depan kamera ini Ya ini kita mulai Menapaki Area yang dulunya Cenderung kumuh ya Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Sekarang sudah Rapi banget Bersih Nyaman Seperti ini Suasananya Dulu disini kan Di depan kamera ini Semuanya asfal Dan Berantakan Sampah-sampahnya Nah sekarang sudah Rapi banget Sudah di Apa Dibikinkan Lapis Kalau tidak salah ini marmer nih Seperti ini Masya Allah Saya berhenti sejenak Kawan-kawan disini Di lokasi ini Karena memang lokasi ini Sejak Cukup lama Memang tempat Pembagian Sabir Nasi box Dan juga Jus Air mineral Disini lokasinya Dan Kemarin di bulan kuasa Bulan Ramadan Kemarin Saya cukup Banyak yang meliput disini Karena saya dapat amanah Dari jemaah kita Yang berasal dari tanah air Indonesia Untuk menjalankan Sedekah mereka Sedekah mereka Untuk dijalankan di Tanah suci kota Mekah Nah seperti ini Jadi kondisi Seperti ini Ternyata Tetap Di lokasi ini Kawan-kawan Ini antrian Para jemaah haji Untuk Menunggu Pembagian Nasi sabil Dalam bentuk box Seperti ini Masya Allah Sekali lagi dulu Ya Di bulan puasa Dan bahkan sebulan Setelah puasa Lokasi ini semuanya Terdiri dari asfal Yang ini nih Terus kumuh Cenderung kumuh Kurang bersih Dan sekarang Masya Allah Terbarakallah Bersih sekali Suasananya Keren Semakin hangat Oke Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Saya sudah Sampai di pelataran masjid Dan para jemaah Sudah menggelar Sajadah Di lokasi ini Di lokasi yang tadinya Hanya terdiri dari asfal Sekarang sudah bersih Seperti ini Oh Masya Allah Jauh Berbeda Situasinya Dari Situasi Yang sudah lewat Sekitar 3 hari kemarin Kawan-kawan Sekarang sudah Membludak ini Masya Allah Kemana kita ini Kalau ke Ruktop Saya ingin Pelataran atau ke Lantai 1 Biasanya kalau Eskalator yang ini Yang ini Ini eskalator Nomor 92 Biasanya ini Kita harus Langsung Naik ke Ruktop Sampai Masya Allah Jalur untuk masuk ke Pelataran Masjidil Haram Tetap disini ya Bapak Ibu Kawan-kawan sekalian di depan Pintu nomor 1 Nah ini kemarin masih ditutup Nomor pintu Pintu nomor 1 ini dan sekarang Sudah dibuka lebar Sehingga para jemaah Leluasa masuk melalui Pintu ini Pintu ini namanya adalah Pintu Malik Abdul Aziz Banyak sih jemaah Indonesia Yang kita temui Kayaknya mereka sudah Mulai bergegas Sehingga kita gak enak Ngobrol dengan mereka Karena sebentar lagi Kurang lebih 5 sampai 7 menit ke depan Adhan Maghrib Dikumandangkan Oke yang jelas Kondisinya sudah mulai berbeda Dari 3 hari yang kemarin Kawan-kawan Bapak Ibu Situasinya sudah Mulai Membingungkan Padat Nah seperti ini Dan insya Allah Liputan ini akan saya sambung kembali Nanti di Dalam masjid Di Lantai 1 Untuk kali ini Barangkali saya cukupkan Liputan ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Segenap subscriber MNR Kanada Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini Baik Bapak Ibu Rekan-rekan sekalian Kita bersuah kembali Di Liputan keberikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih